Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel saya Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sensor CKP dan CMP Untuk mobil Nissan Serena Ini ada sensor 3 Yang pertama saya pegang itu adalah KW Dan satu ini satu lagi original Nah ini ada kodenya juga Ini ada kode ya Ada kode pabrik Ataupun kode apa ini Ini ada kode ini Tak buka sih ya Ini podo aja Ini juga sensor tapi tipe yang terbaru Ini sama juga untuk X Steel Wisa Untuk T30 Dan juga untuk Nissan Serena C24 Modalnya model baru yaitu bullet Ini juga original Nanti kita akan coba Sama enggak Ada kodenya juga Kalau hari pasti ada kode nih Nah ya atas Atas sama bawah ada kode Nanti kita coba Soalnya mobil saya ini kemarin mengalami Tiba-tiba mati Di starter tuh Bisa starter tapi enggak bisa hidup Kejalanya Sensor Sensor CKP dan CMP nya Ada salah satu yang bermasalah Udah di scan Ketemu di 335 Kita lihat dulu Double shooting nya Kita masuk ke Daftar Cek cek Kita lihat lagi Biasanya tanda Muncul check engine Pasti nyala Kita kemain Kita scan manual Ternyata muncul Di sensor CKP nya Bermasalah Akhirnya kita ganti Sih sempat hidup Karena kita bawa Bawa salah satu Atau beberapa sensor Untuk cadangan Biasanya yang sering masalah Itu ada sensor CKP dan CMP Untuk mobil Nissan Nissan Serena Dan X-Trail Itu sama aja Mesinnya sama Cuma beda Beda sisi Masalahnya juga sama Biasanya Yang sering itu Adalah sensor CKP dan CMP Dan MAF Itu sering banget Itu Sih dikoleh Sih dikoleh Kodernya Sih Lembah Kok iler Ake Banget Diklo kodernya Nih lo 0335 CKP Sensor Dan 0340 CMP Ini biasanya sepasang Nih Biasanya salah satu Yang mati Sekarang kita lanjut Untuk bagaimana Cara pemasangannya Buka Buka KP Nah Ini ada Ada tiga Yang tadi Udah saya jelaskan Yang satu Itu adalah Kawi Yang dua Itu adalah Ori Semua Yang saya akan Coba Itu adalah Yang versi Baru Yang Kepalanya Bulat Bawaan Aslinya Ini adalah Yang plastik Bawaan Mobilnya Ini Hidup ya Mesin ini hidup Udah Nggak ada masalah Kemain Udah kita ganti Cuma kita Pengen ganti Dengan Nantinya Kita akan Ganti Dengan yang Model baru Yang Yang ini Yang bulat Apakah Cocok Atau tidak Kita Sih Tak bukai Sih Yoh Enak Baut Buka dulu Bautnya Nah Ini Bautnya Kita Copot Sudah Copot Nah Ini Aslinya Yaitu Plastik Yang Gepeng Itu Nah Ini Kita Ganti Kita Akan Ganti Dengan Yang Model Baru Yang Bulat Nanti Kita Akan Coba Dulu Apakah Bisa Pakai Kita Coba Pasang Bau Dulu Tak Pasang Isik Yoh Ini Yang Tadi Yang Awalnya Sudah Belepotan Oli Kita Pasang Soket Dulu Kita On Kan Kita Cranking Ya Mesin Hidup Berarti Model Yang Baru Itu Bisa Pakai Tapi Ini Tanda Check Engine Masih Nyala Karena Emang Belum Di Hapus Ataupun Belum Di Dan Ini Mobil Hidup Ya Hidup Berarti Tidak Ada Masalah Meskipun Diganti Dengan Yang Versi Baru Yaitu Yang Kepalanya Bulat Sama Aja Cocok Bisa Pakai Kita Gantung Selera Masing Masing Mau Pakai Yang Kepeng Ataupun Yang Pakai Kepala Besi Yang Pulat Kita Akan Coba Di Yang Bagian Bawah Bagian CKP Yang Bawah CKP Yang Atas CMC CMS Ya C Copot C C Ini Kita Akan Coba Yang Bulat Di Bagian Bawah Jadi Sensor Itu Ada Dua Di Atas Satu Di Bawah Satu Di Kiki Satu Bukan Kiki Di Bawah Pokoknya Nanti Tak Coba Juga Atas Bawah Podo Enggak Podo Cocok Bawah Bawah Ternyata Coba Coba C Ternyata Sama Atas Bawah Meskipun Diganti Dengan Versi Baru Itu Sama Sama Bisa Pakai Dan Tanda Ini Pun Belum Hilang Tanda Cek Enjin Sebelum Kita Hapus Ataupun Kita Delete Hidup Ya Ini Enjin Hidup Sudah Kita Coba Atas Sama Bawah Ternyata Bisa Pakai Semua Meskipun Pakai Yang KW Juga Bisa Kita Coba Lagi Gak Ada Masalah Ya Normal RPM Dan Untuk Itunya Juga Normal Respon Juga Bagus Dan Dan Sering Kali Muncul Di Kendaraan Nissan Penyakitnya Itu Jensok CKP Dan JMP Untuk Video Ini Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Bawahmatullahi